Rambut Berit Rontok Selesai. Bagaimana menurutmu? Tentahlah. Apa? Ini payah. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini. Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas stroberi. Semua sudah pernah. Coba perhatikan. Baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini. Membosankan. Sudah waktunya mencari tempat yang bergaya trendy. Berikutnya, apakah tempat cukur Brad sudah membosankan? Warga Bradtown mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan. Ini berita penting. Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brad tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Mopin muda itu benar-benar berani. Halo. Gimana aku? Sepertinya aku salah masuk. Ternyata salah alamat. Aku hampir merusak rambutku. Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu. Kau harus berusaha untuk santai. Kau terlihat tidak sehat. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke sini. Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Aku hampir merusak rambutku. Tidak bisa. Aku masih seorang yang keren. Lalu apa masalahnya? Salahnya? Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Tukang cukur gundul itu. Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut merontok karena tekanan memang biasa. Orang yang malang itu pasti karena berita. Tunggu dulu. Aku tidak tertekan. Oh, benar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu. Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak. Aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba. Ah, kau tahu pak. Kudengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Mari kita lihat apa akan berhasil. Kau tahu. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu. Aku tidak segundul itu. Baiklah. Mungkin aku memang agak gundul. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat gundul itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah satu jam menunggu. Ya, di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik. Aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aku benar-benar terlambat. Satu baris anak-anak jangan berlarian. Topikku juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak jangan berlarian. Syukurnya topikku tidak lepas. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Bred terlambat. Ah, Pak Bred. Pak Bred katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Syukurlah apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan. Suruh Roti menakutkan itu pergi. Tidak apa-apa. Jangan tidak sopan. Memang ada Roti yang terlihat menyerangkan. Sepertinya di bawahnya botak. Jika rambutku ditata di sini, apakah aku akan gundul juga? Mau menyeramkan? Cukup. Habislah riwayatku sekarang. Pak, menangis akan menambah buruk. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topikku lepas lagi dari kepala kau. Tenang saja. Tidak seburuk itu. Dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu? Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Jok. Wow. Seperti ini. Aku tamat. Luar biasa. Aku tahu dia memang jenis. Pak, ku rasa gaya ini yang sedang kau cari. Ini baru, keren dan modern juga. Apa? Malah terlihat bagus, Kak? Ya. Semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Wow, rambut itu keren, bukan? Benar-benar luar biasa. Pabret itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Wow, luar biasa. Itu gaya baru, ya? Aku harus menata rambut di sini. Aku dulu. Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak, pabret, tolong katakan apa nama gaya yang baru ini. Beritahu kami rahasianya. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan, mengatakan? Ya, tempat paling terkenal di kota, tempat cukur, pabret. Oh, halo. Gayamu yang baru benar-benar meledak dan menjadi pembunuh. Aku juga mau buat janji. Aku juga mau diliranmu. Tolong tata rambutku. Iya, aku. Aku dapat menentukan rambutku. Aku ya. Aku yang takut, Pak. Aku mau. Aku mau. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax